By the way, Mas Bruno pernah ngejeknya sih? Terus siapa bilang belum ngejek? Fajik Bayu Nih, aneh yang salah, Mas Bruno itu nggak pernah ngejek Waktu awal Fajar ada di juara kreatif Dijuara Fajar itu kan suatu anak yang fenomenal ya Gamerlian dia Fenomenal? Ya, fenomenal Dia nangis-nangis, tapi apa ya? Mungkin Aku bukan lelaki yang diidam-idamkan Ini bukan mungkin, tapi memang kenyataan Masih punya kantangan gitu kan Fajar dari daerah Dimanapun Ketemu jodoh keilah Ya, bukan Halo Kejar Loper dimanapun Anda berada dimanapun anda menonton Sesungguhnya saya ada untuk kalian semua Sehat selalu untuk sahabat kejar Terus support kita dengan cara subscribe Like video ini dan juga share Tentunya Oke, pada malam hari ini itu Kita kedatangan tamu yang amat-amat spesial Bukan telur dua lagi Karetnya dua Sampai dua ribet di ketinggirannya Nah, kira-kira siapa? Pala tiga Yang waktu kemarin manggung di Jakarta Aku sayangkanmu Yang itu Yang beda dan Gitu tau Yang ini Arusnya ketang Hesanya kamu tahu Jika tahu Itu penghidupku Nah, inilah dia Bruno Mars Mas Bruno biasa kalau ganteng mau gue patahkan itu walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi oke selamat datang kabrun bukan datang, tiap hari oke disini disini kita mau bertanya dan membeberkan biografi mas Bruno ya teman-teman oke oke guys jadi pada malam hari ini aku ingin bertanya-tanya kepada mas Bruno tentang biografi dia dan kodamnya oke nah apa kabar dulu deh baik Fajah sehat selalu pokoknya abang hari ini alhamdulillah baik sehat by the way mas Bruno pernah ngejek gak sih mas Bruno itu gak pernah ojek oke mas Bruno itu aktif di bidang jasa ah jasa ya yang hampir mirip dengan ya pokoknya itu jasa mengantar orang pakai motor dulu oh iya dibayar nih dibayar namanya ini ya itu ojek bukan 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 Bruno move Bruno move iya itu ojek ya oh itu ojek maaf iya maksudnya pernah ngejek sih dulu dulu pernah maaf kiproh ngejek itu apa ya dulu memang bukan sampingan lagi jadi intimitas jadi itu ya bang jadi pejan utama gitu gaya gaya hidup apa enggak ya naik motor geber-geber enggak emang dulu tuh ngejek ya pokoknya pas abis lulus sekolah tuh udah ngejek iya udah ngejek dan itu ngejek tuh oke juga loh dulu di Jakarta kan oke ya oke dulu ngejek masih wah abis lurus itu kayak kita tuh gak pernah punya duit dalam artian belum kerja tiba-tiba ada motor nih kebetulan bokap juga kerjanya dari panggal ojek coba-coba ngejek lumayan-lumayan lumayan-lumayan sampai akhirnya sampai punya istri pun masih ngejek masih ngejek punya istri pun masih ngejek cuman sebab ya ada rutin selain lah mungkin istri yang keberapa tuh aku nanya selama mas Bruno ngejek ini berapa lama sih ngejek ngejek itu dari tahun tahun ke tahun lama banget pokoknya pas punya motor tuh 2002 udah ngejek sekarang 2004 tapi kan selesai di 2017 dulu itu penghasilan mas Bruno satu hari itu berapa? mas Bruno itu penghasilnya kalau gak salah dulu mgejek itu 2000 dolar sehari 2000 apa dollar? sebenernya waktu itu penghasilan mas Bruno ya lumayan 200 ribu 100 kalau mau ngejek kita kan kayak untuk zaman dulu ya cukup lah ya masih lumayan lah oke karena kan itu gimana? hijau 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 kenapa? hijau kenapa? hijau stempon aku retakkan dinjal keren jadi mas Bruno itu karena mas Bruno orangnya suka komedi iya suka membuat orang ceria jadi banyak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak siapa yang mau kenyarat jadi mereka seneng ke mas Bruno akhirnya mereka set nomor ayo dong mojekin aku mojekin aku gitu banyak langganan serius ya itu banyak banget langganan mas Bruno ngejek karena mereka seneng aja kalau dibawa mas Bruno seneng aja coba ceritain kelupesan mas Bruno sama ngejek sebenernya kalau kelupesan semua itu ke mojek pasti sering lah yang namanya motor waktu banknya kempes di jalan iya kan kalau kempes di rumah beda cerita beda cerita jadi udah kempes di jalan gak megang duit di jalan ngapain ngapain udah lah sampai akhirnya gue punya ide coba cari-cari eh gue nomong duit nah dimana tuh itu gue nomong duit akhirnya bisa gue apa namanya nambal banget di kantong kanan gue sebetulan nyelipin duit oh iya yang viral di cctv dulu itu loh oh dulu gak ada cctv ya ya banyak deh oke ada gak suatu kejadian pengalaman mas Bruno selama ngejek yang sampai sekarang mas Bruno tuh gak pernah lupain ngejek gue ngerita jadi gue tuh pernah gue mau di begal orang gue mau di begal orang nah mukanya mirip lo nah mukanya mirip lo jadi gue gak tau gue ngejek di teras kota teras kota gue gue gak gojek tapi ini ya pake aplikasi oke gue gak gojek mesti bilang gini jadi jam 10 malam dateng pake orang sok-sok baik gitu dia bilang mau gak sih nih poka rispuit kok rupo-rupo aja mas bisa pake yang rupo terus dia bilang gini bang ya naranya 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 orang seberang lah ya oke kalau saya mau pake aplikasi abang ya mau pake abang nih pake ojek tapi gak ada aplikasi abang mau gak hantirin saya ke sana kemana tempol papumi coba ini tuh tamang tamang jauh ya tapi dia kayak orang gue udah punya piling gitu kan nah dia harus punya piling dengan siapapun ini kurang bagus nih orang piling plus ya kayak gitu waduh maaf mas saya tuh ini aplikasi ini jujur satu lagi dapet poin besar dapet bonus besar iya iya udahlah abang pinta orang pake sih bayar 5-5 coba bener tahun gitu coba dihijau otaknya ya gue lagi mikir aduh lumayan 5-5 ribu lumayan juga tapi akhirnya gue piling gak usah deh karena gue tau nih orang kayaknya ini aja buruk gitu kan selesai itu dia gak kena gak ngangin gue gak kena dia keluar dia pulang tapi dia manggil temenya semak-semak itu makanya banyak banget sih sebenernya ini kalau kalau diperjuji apapun terus ada terus minusnya pasti ada lah ya udah sekongkongan ya sekongkolan ya sekongkolan setongkolan oke ya untungnya mas Bruno gak jadi kebegal mana takut gak ketemu nah sebenarnya mereka udah paham juga nih kok mukanya sangaranya kebegal iya ini mukanya kebegal kebegal lama nih itu gue mau kebegal dibegal luar nih bingung kebegal sekarang kan mas Bruno sudah apa ya bahasanya itu sudah bedalah ya beda dulu kurusan sekarang gudutan ini akibat bawa pajar mulu kemana-mana lo kaya syuting makan nasi kota ya begini sudah beda profesi gitu maksudnya oke nah mas Bruno awal-awal masuk di dunia entertainment itu tahun berapa ya di dunia entertainment itu awal-awal pas covid ya kebetulan sampai akhirnya jadi biasanya bilang layar terus akhirnya juga main itu pas covid tuh dapet apa ya dapet stripping kebetulan itu di TVRI programnya namanya Halo Dokter terus sama ibu dewan sekarang jadi ibu dewan namanya dulu namanya disitu sebagai apa bang kokos kokos itu mas Bruno itu yang kalau kita tuh ketakutan yang aku ketemu itu itu mas Bruno dulu nama panggung mas Bruno itu sebenarnya kalau panggung yang Kiwil cuma ada cerita nih dulu kan nah gua tuh sampai ketemu akhirnya dengan temen gua nih gua punya projectan lah gua sama aduh lah salah satu komedian gitu yang bikin lagu segala macem nah gua kenal namanya orang namanya Congki Perwira nah Congki Perwira ini bilang gua Brun lu bisa bikin lakukan bisa dateng lu ngantor kantor lah ketemu Congki Perwira sampai situ gua masih kurus lu kok gua lihat kayak Bruno emas kan iya oke kalau begitu orang-orang di luar Bruno masih dulu gua balik ya mas Bruno yaudah gua ikut aja udah disitu iya oke 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 yang kalau saya boleh tahu tahu boleh ya sisi mana miripnya mungkin kamu masih luar ini dengan Bruno dari CCTV itu itu kayak gitu kayaknya kayaknya oke terus oke puas banget lu lu puas ya puas ya oh lu puas banget ya oke 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 aku mau nanya gimana perasaan awal mulaka Bruno tampil di entertainment gue gak percaya banget sumpah zaman itu gue gak percaya sumpah banget apa ya eh gue menang sih gak lagi juara kan jadi apa ya jadi kita mau jack jadi kita mau jack tiba-tiba dapet yang stripping tidak terduga-duga stripping setiap hari punya rutinitas setiap pagi bangun jam 8 jam 7 berangkat ke TPR dun kata congi nih skin ya ini ya apa nafinya bener ya pak iya oke banget gitu kan oke lah gimana lu ada sebesar dan itu berjalan sampai 125 episode wow nah ya lumayan oke banget ganjil genap-ganjil ya 125 suka-suka lu banget ngomong mas Bruno banyak menciptakan lagu ya mas kalau menciptakan lagu ya ada beberapa sebagian karena mas Bruno kan memang satu mas Bruno tuh nyanyi juga sebenarnya cuman gini ada ngurus siapa boleh kita tes gara-gara 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 sepotong minuman jantungku bergatan saat engkau ada di deketku kuku-kuku-kuku kira-kira aku kepo nih lagu apa aja yang udah Kak Bruno ciptain gitu sebenarnya sih mas Bruno emang temanya tema-tema komedian jadi kayak lagu berarti kalau ada orang nyanyi dikit-dikit ketawa gitu iya tolong dong iya tolong dong japan nih jadi dulu pertama kali bikin lagu tuh buat cabur cabur the cabur bang Narji bang Denny sama Kak Wendy berarti dulu awal mula tuh lagu Sukirman Sukirman kau mau bikin jebakan Sukirman ternyata kamu banci kesepian Sukirman kau mau bikin jebakan Sukirman kau mau bikin jebakan Sukirman kau mau ternyata banci kesepian Sukirman tuh nama-nama orang sebenarnya namanya Sukirman namanya Kiki bikin lagunya tentang itu tuh nah itu sama tapi sama Bang Narji ya sama Bang Narji terus bikin lagi lagunya Dangdut terus bikin lagi lagu Pajar yang yang Kukira hari Minggu ternyata hari Sabtu pas lagu itu mas Bruno gak ada ya apa? mas Bruno dimana pas kita buat lagu? di lagu layar lah iya nanti penuh astaghfirullah tapi lumayan loh berapa nih? kok jujur banget sih 15 juta alhamdulillah 15 juta ya 15 juta ya udah keren banget good job itu luar ekspertensi mas Bruno sampe lu gak ternyata ya begitulah iya selain yang tadi disebutkan mas Bruno ini juga sebagai apa? coaching yang Fajar ya? iya coaching bisa gak bukan lu yang bacain? ini dia yang bacain coaching dalam apa nih mas Bruno? mas Bruno ini coaching dalam artian waktu awal Fajar ada di juara kreatif di juara ternyata itu yang diterima oleh masyarakat Indonesia jadi orang tuh terkadang yang nangis sad boy ini pasti kan? awalnya gue mikir siapa sih ini orang agak jelas banget agak jelas banget nangis nangis wah ini apa nih orang tiba-tiba ada di manajemen juara nah Fajar ada di sini nih bocah pulang tadi antar ya mungkin karena Fajar masih kecil gitu kan 15 tahun dia sudah berkarir gitu kan mungkin masih banyak yang perlu ditata iya karena kan Fajar satu bahasa kalau orang tahu ketika dia sudah masuk ke rangah industri nya perpilaman Indonesia atau apa gitu kan di Indonesia berkomedoan iya di Jakarta komedi komedoan di Jakarta berarti Fajar ketemunya juga dengan orang-orang yang ada dari Jakarta iya ketemunya Rafi Ahmad atau siapa gitu kan yang yang notabene Fajar nih dari bahasanya itu kan belum ngerti betul masih banyak yang harus belajar ya bahasanya iya bang bang kayak kemarin kan waktu pas lagi dia mana-mana apa kan yang apa yang peneter aku ke warnet jangan warnet Fajar bukan warnet 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 mau kemana? mau ke tebet 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 Fajar oke tebet pas pertama nyanyi lagi dengar lagu pas aku nyanyi masuk naju juara aku nyanyi menengah peperjabi tete-teu perpisahan sampai akhirnya itu kan Fajar di dunia nangis-nangisannya tiba-tiba ada dapet film seris kayak pilot terus sempet juga dimanji sama Bang Anji juga pernah Fajar semakin skrip tapi Fajar gak tahu skripnya apa untuk apa dan gini-gini gini-gini dia masih belajar dia masih belajar jadi pengingat nih yang penting intinya lu ingat ini panahnya pecak ke panah yang kedua lu tahu alurnya Fajar jadi ini deskripsinya seperti apa alurnya apa ceritanya apa kalau emang udah mau improve jangan lebih jauh dari benar-benar nya gitu kan nah dapet lah mana-mana pun nih bareng nih peneter wah gimana gitu kan pasti gak bisa pasti gak bisa Fajar dan yaudah akhirnya karena kita manajemen yang baik nih juara oke baik kan juara baik kan oke dulu gak jawab lah baik ya baik ya sampai akhirnya udahlah kita bagi manajemen harus mikirin bagaimana si artisnya biar terlihat baik terlihat bagus gitu masih belum nginep di apartemennya Fajar ya ngajarin script itu banyak beberapa halaman sampai aku buset ya kok gak balik-balik gini ya jadi namanya Fajar terus di lokasi syuting kita ajarin lagi gini kita begini readingnya begini kita reading lagi pulang juga selesai kita begini lagi tapi alhamdulillah lama-kelamaan lama-kelamaan dapet lagi series lagi dapet lagi ini peran lagi Fajar aja bisa tuh karena sudah mulai balance lah dengan kondisi yang ada terakhir kemarin dengan jadi derajat layar lebar maksudnya mikirnya Fajar wah Fajar udah keren Fajar udah keren banget nih timnya gitu kan orang mungkin menyatakan Fajar itu akan dua bulan doang bakal dua bulan juga abis nih makin kekaren dua bulan bakal tenggelam dan aku sangat bersyukur Alhamdulillah banget untung aku bisa berenang gitu jadi Alhamdulillah bisa berenang gitu Fajar terima kasih dong sama Mas Bruno iya makasih Mas Bruno yang indah orang adult makasih enggak sih apapun itu sebenarnya bukan gue juga jadi penting kemauan Fajar kemauan Fajar sejauh mana dia mau untuk maju dan semua kita butuh tim siapapun itu orangnya mau lu top mau enggak lu pasti butuh tim iya gak sih bener iya betul karena ya itu gunanya manajemen ya Mas apa tantangan terbesar Mas Bruno selama jadi coachingnya Fajar bekerja sama Fajar nih gimana nih tantangan yang terbesar siap ada kantong gak ini emang apa ya nangis bukan karena Fajar jelek bukan karena ini enggak jadi karena mungkin ya Fajar memang harus harus tahu kondisinya lu tuh kalau memang pengen bergelut di dunia entertainment harus begini Fajar Kita selalu ngasih motivasi itu Juara juga manajemen harus ngasih motivasi itu Karena apa? Satu, pajar karena suka tidur kebablasan Sumpah dia kalau tidur ya Sumpah guys, ini kalian harus tahu Yang fun fact ya, pajar kalau tidur mau di gempa bumi Sudah macam apa Pajar tidur aja, beneran Bangun-bangun kan dima kuat Asal gak? Jadi gitu Itu sebenarnya terbesar ya Baratnya barang pajar itu doang sebenarnya Terus sama Uda Semoga dapat adegan itu ya tidur Ya enggak lah Lu mau gitu doang tidur Kalau emak yang hidup-hidup Masuk, hidup kemora Astagfirullahaladzim Jadi gitu Kalau hal-hal terberat itu aja sih Cuma lama-kelamaan Akhirnya pajar mengerti Berarti gue harus profesional Tapi kan pajar sudah 17 tahun Ya kan Alhamdulillah dia sudah mulai berubahan Eh berubah 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 Cuma dong Belum mulai berubah Fajar Alhamdulillah Fajar lebih baik sekarang Di Sumpah ini Speed via hafal Ini hafal Tetokan semua orang juga agak lumayan cepat Alhamdulillah yang berbalami Bagus Nah Fajar ini kan orangnya unik Jadi menurut Mas Bruno Boleh gak kasih tahu apa Hal-hal unik Apa yang dari Fajar gitu? Kalau gue sih Enggak kan lo unik nih Yang unik aja sih dia Uniknya tuh ya Uniknya ketawa menangis apa Iya Itu kadang-kadang gitu Gue bingung Yang aneh itu kadang-kadang mulutnya tuh Ngucap apa aja Kadang-kadang menjadi penyataan Beneran? Mas Ntar gimana ya Apaan sih JAR? Lo tahu bener Nah aku nanya dong Mas Kalau kaki satu Kaki itu satu Terus di amputasi Itu berapa? Lu pertanyaanmu apa sih JAR? Bisa gak sih lu Ngomongin lagu Kayak ngomongin acting Bagaimana? Lu nanya kaki Mas please dong berapa? Satu kaki di amputasi Anggap 18 juta Terus? Aku mimpi dua kaki mas Dia ngomong Senin Hari Rabu dapet job 30 juta Si Fajar di amputasi Kakinya dua 30 juta Coba Coba kaki lu Kepala meja 60 Matinya 4 dan 60 juta JAR JAR Fajar cip kaki tiga sih Astagfirullahaladz Itu tuh Unik aja Fajar Kira-kira ada gak hal Apa yang Mas Gunungo Sampaikan kepada Fajar? Itu marah dong Udah setahun gue Mau lu jatuh yang nonjok Sekali Ya bener Ya Gua sambil Apa ke Fajar ya Gua hanya ingin menyampaikan Kepada Fajar Fajar Terjadilah yang terbaik Jangan sombong Astagfirullahaladz Tidak boleh sombong Tidak boleh merasa puas Dengan apa yang lu capai sekarang Karena ini masih berjalan dengan Dengan kedepannya masih lebih riwa lagi Masih bayikan tangan gitu kan Fajar dari daerah Dimanapun Ketemu jodoh keilah Ya bukan Jadi kalau dimana disesuaikan Intinya Lu Dimana bumi dipijak Disitu langit dijungjung Nah Oke Dimanapun lu jar Mau di Jakarta Dimanapun itu Lu harus menyesuaikan tempatnya Seperti apa Dan kalau untuk kebaikan Kita harus semangat Harus semangat Harus ikhlas bekerjanya Segala macem Karena Semangat 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 Harus lebih belajar lagi Siapa Nah lu Gue sekarang gini deh Lu nanya gue mulu nih Gue tanya ke lu Lu gimana sama gue Berjalan dengan gue Bagaimana lu Nah kalau menurut gue nih Kita syuting mana-mana Menurut gue Si Bruun Siapa Yang lain-lain itu Terbaik sih Karena Seorang mas Bruno Yang gemuk aja Butuh makan Iya I know Dia butuh makan Butuh apa ya Butuh kehidupan Butuh hal-hal yang Misal Pengen Kalau Seperti aku Kalau kayak aku kan Nongkrong Ya dia pengen cari tempat Dimana Biar dia bisa beristirahat Dengan yang pulas Dengan yang puas Artinya adalah Aku sangat bersyukur Ketemu sama orang yang kayak begini Tepat waktu Beneran Mas Bruno ini orangnya Tepat waktu Takut akan kehilangan Sedetik Sedetik Waktupun yang Bakal ketinggalan Mas Bruno aja Saat ketiduran Saat ketiduran loh Bayangin ya Aku aja kalau tidur Dibangunin tiba-tiba Biasa Ya ntar 5 menit dulu Ini langsung bangun Bener Mas Jad 3 menit Apa ya Jad Tantangan yang Bagi aku yang Sangat sulit itu Adalah tiba-tiba Langsung bangun Dari tempat itu Tempat tidur tersebut Itu loh Tiba-tiba langsung Soka gitu Tiba-tiba Wah Gue harus bangun Kan gak semua orang Bisa ya bang Salud sama Mas Bruno Oke Terima kasih Kepada Mas Bruno Yang sudah Bersedia Bersedia duduk Bersama kita disini Tentunya ada Keila Ada Mas Bruno Ada aku juga Terima kasih sudah Apa ya Mau sharing Cerita dan sharing Obrolan ke Sharing Sharing Ini sering Gimana aneh kan Ya begitu bahasanya Kayanya aku Keila mau Ngucapin terima kasih Banyak buat Mas Bruno Eh Keila juga sama Bruno Ini loh Ayo ngomong apa Ayo dong Jangan majar doang Keila gimana Sampai doang Ya gak beda jauh Mungkin sama Pajar Gini ya Gini loh Ya kan Aku kan dari awal Sama Mas Bruno Dari aku belum jadi Apa-apa Pokoknya Mas Bruno Tahu guys Awal-awal bawanya Aku tuh kayak gimana Aku kayak gimana Dia tuh tau banget Intinya Kan jangan soal tau Mas Bruno Lebih tau Orangnya Gitu Terus Ya kadang Mas Bruno Yang tau lah Kalau aku Saku kayak gimana Kadang disini lah Terus Sedang aku mau Pajar juga gimana Dia yang tau Gitu kan Hari-harinya Sedih Sampai Sedih banget Jangan gitu Ya intinya Asik Anjir Ya intinya Aku Mau ngajarin Mungkin makasih banyak Mas Bruno Dua tahun Mau jalan Eh Pameramennya Dua tahun Mau jalan Ketiga tahun ini Kan ada Membimbing aku Udah ngajarin aku Etting Gitu Sabar sama karakter aku Semoga Apa yang telah kita lakukan Dan kita kerjakan Kita akan petik Manisnya Yang kita tenangkan Apa? Kita tenangkan Iya Kita petik manisnya Kita petik hasilnya Semoga kita menjadi Artis pusat Amin Ya gitu lah Menjadi panutan orang-orang Sama mas Bruno juga Semoga Semoga mas Bruno Bisa menjadi Coachingan yang terbesar Bisa menjadi panutan Untuk artis-artis yang lain Cintailah pekerjaanmu Jika anda sudah mencintai pekerjaan tersebut Sebelum anda meminta duit Duit itu bakal datang sendirinya Ihhh 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 Intinya Kalo dari aku Kuku 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 Itu ketinggalan Cintai ususmu Aku beda Kalo aku beda Minumnya aku Setiap Cintai apa? Cintai pekerjaanmu Cintai apa? Cintai ususmu Cintai produk Produk Indonesia Terbaik Terbaik Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Semoga kalian sehat selalu Murah rejeki Panjang umur Jauhkan dari marah bahaya Dilancarkan segala urusan-urusan Terbaik Respect Respect